Hei Ho Pop Gengs! Kalau udah masuk Ramadan kayak waktu sekarang ini, emang enak ya buat nonton yang seger-seger. Salah satunya ya, jus buah yang biasanya jadi alternatif utama untuk berbuka puasa. Nah, nyenggol-nyenggol tentang jus buah, bagaimana kalau hari ini kita bertualang ke pabrik modern di mana jus buah kemasan dibuat? Kalau kamu penasaran, yuk ikut DP Proses kali ini, Proses Pabrik Minuman Jus Buah Kemasan. Mari kita mulai dulu dari delimah. Buah yang satu ini emang tampak beda ya dari buah lainnya, karena struktur buahnya yang sangat unik. Buah di dalamnya itu kecil-kecil banget. Dan semuanya punya biji masing-masing. Kalau nggak tau makan buah ini, alih-alih makan buah yang ada, eh malah makan biji delimah. Proses pembuatan jus delimah ini dimulai dengan memanen buahnya dulu. Setidaknya butuh tiga tahun untuk satu pohon berbuah dari semenjak ditanam, dan dibutuhkan waktu lima sampai tujuh bulan sampai buahnya siap panen. Buah delimah yang udah matang dipetik manual memakai tangan, oleh para pekerja tentunya. Belum ada mesin yang bisa digunakan dalam proses ini karena cukup rumit. Jika sudah panen, maka delimah tadi bakal masuk ke dalam pabrik. Di sini, delimah pertama kali dibersihkan dari pupuk, pesticida, bakteri, serta kuman yang berkumpul. Setelah itu, bakal ada pegawai pabrik yang ngecek aromanya. Kalau busuk, ya bakal dibuang. Dan kalau lulus filter, ya bakal lanjut. Berikutnya, delimah itu masuk ke konveyor untuk dihancurkan dan semua sari buahnya diekstrak. Nah, sari buah yang dihasilkan nantinya bakal difilter lagi. Kalau ekstraknya udah didapet, kualitas dan rasanya bakal diuji coba. Jika sesuai standar, maka ekstrak delimah ini bakal dimurnikan ulang, lalu dikemas. Nah, dari sini jus delimah udah bisa dinikmati nih dan didistribusikan ke berbagai tempat. Kamu gimana nih? Udah pernah nyobain atau suka sama jus delimah? Ngomongin soal jus buah, jus jeruk juga tidak boleh ketinggalan dong. Karena buah yang satu ini adalah kesukaan sejuta umat. Dalam prosesnya, jeruk ini dipanen sama dengan buah sebelumnya, yaitu dengan dipetik. Namun, beda delimah dan jeruk ada pada waktu tumbuhnya. Dimana jeruk cuma tumbuh 2 tahun untuk berbuah, serta 4 hingga 6 bulan untuk matang. Biasanya dalam proses pemanenan ini, jeruk yang dihasilkan bisa mencapai 27 ton per tahun untuk 1 hektare lahan. Setelah dipanen, semua jeruk bakal masuk di dalam pabrik. Di sini, jeruk pertama kali dibersihkan menggunakan air sabun. Biasanya, tahap pembersihan jeruk ini menggunakan sikat melingkar agar lebih bersih. Tau sendiri kan, jeruk punya banyak pori-pori kayak muka aku eh. Kalau udah dibersihkan dan dikeringkan, nantinya ada tuh pekerja yang ngecek kelayakan buah. Berikutnya, buah bakal masuk ke mesin peras yang bakal menghasilkan jus jeruk segar. Hmm, jadi ngiler lihat ya. Nah, biasanya tuh ada pabrik jus jeruk yang langsung mengemas jus dalam keadaan segar tadi. Namun, ada juga pabrik jus jeruk yang melakukan pengolahan ulang dengan mesin canggih. Biasanya tuh ya, penggunaan mesin ini digunakan untuk membersihkan, memasak ulang dan juga menambahkan zat lainnya pada si jus jeruk. Setelah proses selesai, baru deh jusnya dites kelayakan oleh orang-orang quality control. Kalau udah aman dan sesuai standar, baru deh dikemas dan siap untuk didistribusikan. Kalau kamu disuruh minum jus jeruk kayak gini, kira-kira kamu bisa habis berapa botol nih? Sekarang, mari kita pindah ke apel. Hmm, ini jus favorit aku nih. Buah yang satu ini sepertinya bakal jadi buah paling satisfying untuk dilihat dalam tahap pemanenan. Karena udah pake mesin canggih, tahap panennya itu pake 3 mesin. Mesin pertama, bertugas buat goyang-goyangin. Goyang-goyangin pohonnya sampai buahnya jatoh. Mesin kedua, niup semua buah apel dari bawah pohon sampai bisa baris. Wow! Lalu, mesin yang ketiga dipake buat ngumpulin buah apel yang udah dipanen. Kalau udah, ya tinggal diangkut buat dibawa ke pabrik. Gimana? Simple kan? Gak kayak hidup ini yang penuh masalah. Kala udah sampai di pabrik. Pertama, pasti dong apelnya dibersihin dulu. Sebelum bersih, apelnya masuk lagi nih ke dalam mesin penghancur yang nantinya mengubah apel mentah. Jadi kayak serbu gini nih. Wah, ini sih udah asli diperas sampai habis ya namanya. Nah, jus apel yang dihasilkan bakal masuk tuh ke tangki-tangki raksasa berikut yang suhu dan tekanannya dijaga agar jus apel yang disimpan selalu dalam kondisi terbaik. Dalam masa penyimpanan, jus apel juga bakal dicek kualitasnya. Entah itu warna, baunya, rasanya, dan juga kontaminasi bakteri yang melekat di dalam jus apel. Kalau udah dites dan aman-aman aja, maka semua jus di kontainer tadi bakal langsung tuh dimasukin ke mesin pengemasan. Setelahnya, jus apel segar sudah bisa dipasarkan untuk dinikmati dan dipake buat buka puasa. Pokoknya jelas top markotop deh. Oke, sekarang kita pindah lagi nih untuk membahas nanas. Buah yang satu ini juga cukup unik kalau mau dibuat jus kala besar. Kalau ada yang minat menanam nanas, buah eksotik khas ini ternyata cukup cepat berbuah lho, Pop Gengs. Sejak ditanam, nanas itu sudah bisa berbuah dalam waktu 15 bulan. Setelah itu, buahnya matang selama 7 bulan masa pembuahan. Nantinya, buah nanas ini bakal tumbuh lagi 7 bulan setelah panennya. Jadi, bisa dipanen ulang setahun sekali hingga 2 kali. Pertama-tama, tentu nanas-nanas ini dipanen dulu dong menggunakan tenaga manusia yang dibantu mesin konveyor untuk menyusun dan menyortir. Setelah dipanen, nanas yang dikumpulkan masuk nih ke pabrik untuk dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan ini nih yang ribet. Karena, beberapa bagian nanas seperti kepalanya dan juga bawahnya harus dipotong bersih. Iya, karena belum ada mesin yang sanggup kerjain hal ini secara detail. Makanya, pabrik nanas masih pakai tenaga manusia. Setelah dipotong-potong, nanas kemudian masuk ke dalam mesin peras. Namanya aja mesin peras ya. Tugasnya ya untuk ngambil sari-sari nanas sampai kering bener. Jus seger yang dihasilkan nantinya bakal disimpan dulu untuk dites dan dicek kualitasnya. Karena pihak pabrik gak mau dong bikin pelanggarnya kecewa. Kalau udah sesuai standar, maka jus nanas tadi siap dikemas dalam botol untuk dipasarkan. Dan berakhir di hadapanmu untuk diminum. Nah, kalau disuruh milih di antara keempat jus buat tadi, mana nih yang bakal kamu pilih untuk jadi teman berbuka puasa? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!